Intro Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Pencurian kabel lampu penerang jalan umum atau LPJU terekam kamera ponsel warga. Pelaku diringkus di sebuah tempat pengepul besi tua. Kepala kampung di Teluk Sumbang, Biduk-Biduk Berau, ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Intro Ekspedisi rupiah berdaulat di wilayah terdepan terluar tertinggal atau 3T dilakukan di Kaltim dan Kaltara. Intro Unit Tindak Bidana Korupsi Satres Krim Polres Berau hingga kini masih menyelidiki perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk berinisial KN. Saat ini KN ditangkap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kasat Res Krim Polres Berau AKP Ardian Rahayu Priyatna menyebut, modus korupsi yang dilakukan KN adalah dengan memotong anggaran 6 paket pengerjaan jalan usaha tani tahun anggaran 2020 hingga 2021 sebanyak 780 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi termasuk mendirikan rumah. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi termasuk mendirikan rumah. sebuah rumah yang diduga menjadi aliran dana Kepala Kampung atas nama KM ini hasil daripada pemotongan anggaran ataupun kompet penvi terkait dengan adanya pembangunan di 6 paket pekerjaan jalan usaha tani di Kampung Teluk Sumbang pada tahun 2020 dan 2021. Akibat perbuatannya, KN terancam hukuman 4 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Ini setelah penyidik menjeratnya dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Warga Jalan Sultan Alimuddin Pelita 3 Perum Ariesko Blok F Ujung Sambutan Samarinda Geger. Ini setelah seorang pria ditemukan tewas di salah satu rumah kontrakan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian secepatnya mengamankan lokasinya sekaligus mengidentifikasi jasa tersebut. Dari ketua RT setempat diketahui jika pria itu sudah tujuh bulan tinggal di rumah kontrakan tersebut. Namun demikian, ia tidak pernah melapor keberadaannya kepada ketua RT. Ini menyebabkan warga kesulitan mencari kerabatnya. Oke, sudah pesan tadi. Yang punya kos-kosan, tujuh bulan. Tujuh bulan ya? Tujuh bulan. Sudah lapor ke... Belum ada melapor ke saya. Belum ada melapor ya? Ada laporan. Saya juga baru menjabat jadi RT baru 11 bulan. 11 bulan ya. Tapi ada keluarganya Pak, yang Bapak tahu? Saya teman tidak ada laporan. Ya, ada ketahuan yang punya kos-kosan. Dan keluarganya tidak ada. Oh gitu. Sementara salah satu rekan korban mengaku, pria yang meninggal ini adalah pemborong di sebuah galangan kapal. Sebelum meninggal, mendiang yang diketahui bernama Ermawan Sutrisno meminta mandornya datang. Itu karena ia mengeluh sakit perut. Tak lama setelah pekerjanya tiba, Ermawan menghabuskan nafas terakhirnya. Oh iya, memang dia ada cerita kan tahun baru. Oh iya, memang dia ada cerita kan tahun baru. Galangan nih. Oh, terus ini galangan. Hari ini tadi kerja dia? Tadi kerja dia. Oh, sebenarnya dia sih bosnya ini. Oh, dia pemborongnya. Kepal pemborongnya. Kepal pemborong? Iya. Akhir ketemu sempat komunikasi telepon atau langsung ketemu? Ditelepon sama mandornya dulu, pakai kesan suara, tolong Jai datang ke rumah. Haji nggak berani sendiri ke sini, maka itu kita dipanggil teman kerjaannya. Pas sampai, sempat aja ngomong-ngomong. Sama korban tadi ya? Iya. Jasad Ermawan dievakuasi ke rumah sakit untuk Diviso. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menggunakan gerinda kecil, petugas Damkar ditarakan ini berusaha melepas cincin yang terpasang di jari Ahmad. Ini tidak mudah dan petugas harus ekstra hati-hati, agar jarinya tidak terluka. Setelah 15 menit berupaya, cincin tersebut berhasil terpotong dan dilepas dari jari tangan. Ahmad mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk melepas cincin yang dikenakan sejak tahun 2014 tersebut. Namun tidak membuahkan hasil. Upaya terakhirnya adalah dengan mendatangi PMK. Berapa lama sudah itu, Bang? Ya tergantung cincin yang dipakai. Ada kadang-kadang kalau yang seperti emas, bentar aja waktunya. Karena emas kan agak, walau dia agak lupai. Tapi kalau yang bonil seperti tadi itu, agak lama ya. Sekitar makan-makan sekitar 15 menitan, 20 menit. Karena kita tidak bisa langsung juga, karena ada panas kan. Makanya kita dibantu dengan air. Ada jit. 2014 sampai sekarang? Ya waktu ada ekspo di Datu Adil beli. Sampai sekarang belum pernah dicapai. Terus tidak bisa di... Tidak bisa, sudah ke mas apul, sudah ke tokoh-tokoh emas, kita potong. Tidak bisa, karena ini besi putih. Oh besi putih. Terus tahu di sini bisa melakukan... Di IG. Oh di IG. Saya lihat, kebakaran bisa. Kekor barat, bisa potong cincin. Dalam sebulan, sudah 10 orang yang meminta bantuan ke Damkar. Mulai dari evakuasi binatang liar, hingga melepas cincin di jari tangan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ada? Yang penting adalah... Terima kasih. Terima kasih.